Oke bang kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara extend partisi yang tidak bisa di extend gitu ya dan kira-kira contohnya seperti ini dan intinya kalau itu keluar saat saya mau nge-extend partisi yang data D ke data C yang lama ya di video tutorial sebelumnya yang SSD itu dan saat saya mau di extend tuh nggak bisa ya lewat dismanajemen disini mungkin nggak ada contohnya ya di sini mungkin saya akan bikin dulu contohnya di sini kita akan ke dismanajemen dulu di sini kita akan apa nih kayak dipecah dulu ya mungkin ini saya akan pecah 100gb dulu ya kita akan sering saja langsung di sini contohnya ya karena ini untuk contoh biar kalian paham juga gitu ya Nah di sini kita akan masukin 12400 mungkin ya untuk 100gb kita akan sering dan sini kita akan tungguin dan sini kita sudah melihat di sini 100gb ya anak kita allocated deh Nah di sini kita akan klik kanan di sini dan sini kita akan extend di sini kita akan next kita akan next dan sini kita finish nah kalau disitu bisa tapi kalau misalnya tadi itu nggak bisa Pak eh Nah kalau misalnya nggak bisa gitu ya karena apa sih karena minimum atau apapun atau atau masalah silang atau apapun sebenarnya gampang banget ya misalnya disini saya akan string volumenya dulu misalnya 100 gitu ya karena sini saya hanya untuk contoh doang ya kan sini kita akan pilih 100gb kita kita akan sering saja langsung nah disini ada 100gb sini kita akan exit dan disini saya menggunakan software yang bernama Mini tool partition ya untuk videonya dan link downloadnya karena untuk di channel ini saya takutnya kena strike juga gitu ya dan sini kita akan klik saja langsung di sini kita akan yes dan itu di channel kedua saya itu udah termasuk dengan kreiknya dan keygennya gitu ya Nah di sini kita akan tungguin Nah di sini misalnya akan ada yang apa sih yang an oleh kete di sini ya kelihatan kalian di sini nah caranya gampang banget kalian cukup klik kanan di sini saja atau mungkin ya kalian misalnya ada data D dan data E gitu ya Nah misalnya kalian pingin action yang data E karena disini saya cuma ada data D batu di sini saya akan extend yang ini akan extend saja dan disini kita akan langsung kita akan majuin gitu sampai mentok gitu ya Nah tapi di sini kalian harus pilih dulu yang take free space prom ya gitu ya yang kita mau ngambil dari mana gitu intinya nah sini kita akan ngambil yang yang unallocated atau mungkin yang nggak ada ya pokoknya bukan punya siapa-siapa gitu lah ya Nah sini kita akan majuin sampai mentok ya Nah di sini kita akan oke ya kan misalnya kita akan oke Nah setelah itu kan apply ya kan Nah di sini kita akan yes mungkin ya kita akan yes Nah di sini kita akan tungguin sampai beres ya Nah kita akan tunggu sampai beres dan di sini kita akan oke saja Nah tapi di sini saya nggak minta restart kalau misalnya menta restart kalian cukup restart aja gitu ya Nah kalau kalau misalnya ngerestart itu biasanya itu yang nggak bisa yang kayak ekor tadi gitulah ya Nah jadi kayaknya cukup segitu doang ya untuk video tutorialnya jadi ini sangat bermanfaat gitu ya bagi kalian yang nggak bisa gitu ya nggak bisa disatuin apa sih sih ininya hardisnya gitu ya jadi yang saya ini kan yang asalnya itu kan yang 600gb itu untuk data D dan 300gb nya itu untuk data C nah karena data C negatif sama SSD gitu ya jadi data C sama data D nya ini yang lamanya tapi saya satuin dan saat digabungin juga bisa gitu ya dan saya menggunakan software ini dan cara ini dan bisa gitu Alhamdulillah dan ya kayaknya cukup segitu doang video tutorialnya untuk link downloadnya kalian bisa cek ke channel kedua saya ya dan jadi cukup segitu doang video tutorialnya jangan lupa untuk like sih dan subscribe seperti biasa nama saya Redo Tukam Kasiat dan thanks for watching bye bye sub indo by broth3rmax